Pendekar Misterius Jilid 7. Dengan enam buah lencana, sudah tentu Tiat Hoa Popo dapat bertindak sesukanya seperti Senco. Maka ia pun tidak merintangi akan kepergian Asiu bersama Jun Yan. Besoknya, kedua gadis itu lantas berangkat dihantar oleh 72 kepala Gua Biau hingga jauh. Sesudah menginjak daerah, dengan tertawa Jun Yan berkata pada Asiu, nah, sekarang kau boleh panggil Enci. Bukan betul juga Asiu lantas memanggil Enci kembali padanya. Karenanya Jun Yan kegirangan. Selama ia berkelana di Kangong, siapa saja kalau tidak menyebutnya anak darah, tentu memakinya budak liar, tetapi belum pernah orang memanggil Tachi padanya. Asiu, kata Jun Yan pula. Walaupun kita bukan saudara kandung, tetapi menurut kebiasaan bangsa Han kami, kita bisa mengangkat saudara, ya, ya, aku tahu, bangsa Han suka angkat saudara sehidup semati, ujar Asiu. Eh, dari mana kau tahu, apa pernah kau pergi ke negeri kami, tanya Jun Yan heran. Pernah, ketika pergi bersama muridku, kata Asiu. Muridmu Jun Yan menegas dengan heran, ah bagus bakal ada orang memanggil aku supeh, tentu. Dan siapakah nama muridmu itu? Di mana dia sekarang muridku adalah seorang Hwasyo gede, namanya Tiat Pihwasyo, sebulan yang lalu tinggal di suatu biara, mungkin masih di sana, tutur Asiu. Mendengar nama Tiat Pihwasyo, Jun Yan bertanya, itu pada rejahat terkenal di sekitar Hun Lam Benar, walaupun orangnya kelihatannya jahat, sebenarnya tidak demikian, ujar Asiu. Lalu ia pun ceritakan pengalamannya dahulu ketika merantau bersama Tiat Pihwasyo ke daerah Hun Lam dan Kui Chiu. Melihat Asiu sama sekali tidak menyinggung ilmu silat yang dimilikinya, diam-diam Jun Yan sangat ingin mengetahui sampai di manakah sebenarnya ilmu kepandayan gadis jelita itu, meski sudah terang sangat tinggi seperti waktu menghajar Chu Hang Tin di atas panggung batu, tapi gaya aslinya masih belum jelas kelihatan seluruhnya. Siapakah gurumu? Asiu tanyanya kemudian. Namun Asiu hanya galeng-galeng kepala saja dan menjawab, aku tak punya guru, diam-diam Jun Yan tidak percaya, masakan tanpa suhu dapat mempelajari ilmu silat setinggi itu, bahkan jauh lebih unggul daripada Kang Lam et Chi Sengti Putian yang sudah ngacir itu. Ia pikir mungkin peraturan perguruan yang melarang memberitahukan orang luar, maka Asiu tak mau bilang. Maka ia pun tidak menanya lebih jauh. Petangnya tibalah mereka di suatu kota kecil, setelah mendapatkan hotel, Jun Yan minta pelayan menyediakan alat. Sembayangan dan sekedar sesajen, karena ia hendak mengangkat saudara dengan Asiu. Selesai upacara singkat itu, Jun Yan pikir sebagai M. Chi, sepantasnya memberi sesuatu tanda meta padanya. Tetapi merasa tidak membawa barang-barang apa yang berharga, pedang tun kau kiam ia merasa berat, pecut mulut bebek tidak mungkin, sebab itu senjata pemberian Sang Guru. Sesudah berpikir lama, ia lihat telinga Asiu tanpa hiasan, tiba-tiba hatinya tergerak, katanya, Asiu, biarlah aku memberi sepasang anting-anting padamu, dengan itu, tentu kau akan lebih menggiurkan, aku sudah punya anting-anting, sahut Asiu dengan tertawa. Sembari berkata, ia keluarkan sepasang anting-anting pualam hijau yang ditemunya waktu mencari jejak ayahnya dan jinkoh tempo dulu. Coba ku lihat, pinta Jun Yang. Tapi ia menjadi heran dan terperanjat ketika melihat di atas anting-anting itu masing-masing terdapat dua huruf jingking yang kecil-kecil, ia jadi teringat pada peristiwa-peristiwa sesudah dirinya tinggalkan Cio Jong Hong. Waktu malam pertama tau-tau orang meletakkan golok pelintu di samping bantalnya, kemudian ketika orang aneh itu merampasnya kapal jembrut dari tangannya Siang Lui untuk dirinya, setiap kali selalu disertai secari kertas dengan tulisan jengkin. Melihat huruf itu, tampaknya nama seorang, hal ini selamanya menjadi tanda tanya baginya, dan kini di atas anting-anting terdapat lagi nama itu, sungguh aneh. Ada apakah, Enci Jun Yang? Apa anting-anting ini tidak bagus tanya Asiu ketika melihat Jun Yang termenung-menung penuh kesangsian. Asiu, dari manakah kau mendapatkan anting-anting ini tanya Jun Yang kemudian? Entahlah, cuma dapat diduga miliknya jengkoh, bibi jeng, sahup Asiu. Jengkoh? Siapakah dia entahlah, hanya tau dia siang bernama jengkin, Ia pun memberi sebutir mutiara besar padaku, kata Asiu pula. Lalu ia unjukkan mutiara mestika yang terkalung di lehernya itu. Nampak mutiara itu, kembali hati Jun Yang tercekat, diam-diam ia heran sekali, aneh, mutiara ini aku seperti pernah melihatnya entah di mana makin lihat ia merasa makin kenal akan benda itu, seakan-akan benda itu pernah dimilikinya. Tapi meski ia mengingat-ingatnya lagi, masih tak mengerti apakah itu kebetulan saja atau sesuatu peristiwa yang pernah terjadi. Asiu, siapakah gerangan anjingkin itu, dapatkah kau ceritakan padaku sedikit tentang dia katanya kemudian? Aku pun tidak begitu paham, hanya masih kuingat ketika aku ikut dia masuk gunung bersama ayah untuk mencari obat untuk suaminya, sahup Asiu. Lalu ia pun cerita sekenanya tanpa teratur apa yang masih teringat olehnya ketika rumahnya kedatangan suami istri anjingkin, kemudian bersama tiap piho Asiu pergi mencari ayahnya dan menemukan kerangka tulang di teti empang. Sudah tentu cerita yang tak keruan susunannya itu membuat Jun Yang tambah bingung. Siapakah gerangan suaminya anjingkin itu? Kemudian kemana dia telah pergi ia tanya pula. Entah, cuma menurut cerita Tiat Hoa Popo, ketika tanpa sengaja ibuku menyingkap kain kerudung kepalanya, ibuku menjerit kaget karena melihat wajah orang yang lebih mirip setan, lalu orang itu berlari pergi menghilang, tutur Asiu. Mukanya jelek mirip setan. Apakah karena bekas luka demikian Jun Yang menggumam sendiri? Namun Asiu tak bisa menjelaskan lebih banyak, ia pun tidak menanya lebih jauh, mereka melanjutkan perjalanan. Tanpa terjadi apa-apa. Akhirnya tibalah mereka sampai di tapal batas provinsi Tiat Kiang. Tak kala itu menginjak musim rontok, hawa sejuk pemandangan permai. Terutama Asiu yang belum pernah menjajaki daerah Kanglam yang indah, ia sangat terpesona oleh pemandangan alam yang dilaluinya. Suatu hari, sampailah mereka di daerah Kabupaten Hai Sui Koan. Karena kesem-sem akan pemandangan indah di sekitarnya, mereka berdua menjadi melampaui waktu istirahat, makin jauh makin memasuki tanah pegunungan. Sementara itu Seng Surya sudah mulai mendoyong ke barat. Tiba-tiba mereka melihat di depan sana tumbuh beberapa rumpun pohon bambu, di tepinya mengalir sebuah sungai yang mengelilingi tiga buah rumah gubuk. Melihat pemandangan itu, tanpa merasa Jun Yang memuji, betapa indahnya tempat ini entah siapa gerangan yang tinggal itu, benar-benar pandai menikmati dan selagi ia hendak berseru akan memohon Mondok bermalam di gubuk itu. Tiba-tiba dilihatnya ada seorang lagi jalan keluar dari salah satu rumah itu sambil mengukur, dengan laku sangat hormat. Orang itu lagi berkata dengan badan membungkuk, Kilo Chiam Pue, haraplah pada waktunya nanti kau orang tua bisa hadir di sana. Betapapun juga, sedikitnya akan membuat semangat. Jing Ling Chu dan begundalnya melempem. Habis itu dari dalam ruang lantas terdengar sahutan seorang yang bersuara tuan besar, ehem, tiba waktunya nanti aku datang ke sana. Sekarang lekaslah kau enyah berulang-ulang orang yang keluar itu membungkuk sambil mengia. Sebaliknya lagak lagu orang di dalam rumah itu terang angku luar biasa diam-diam. Jun Yang terkejut ketika mendengar nama Jing Ling Chu disebut. Cepat ia tarik asyul dan membisikinya, coba kita sembunyi dulu untuk melihat. Siapakah orang itu lalu keduanya menyelingap masuk ke semak-semak pohon bambu sana. Cuaca waktu itu sudah mulai sore, namun cukup jelas untuk melihat orang yang keluar itu ternyata seorang tautto atau paderi yang memelihara rambut panjang, mukanya bengis di lehernya terkalung serenceng tasbih dari emas yang bentuknya dibikin seperti tengkorak, jumlahnya beratus biji. Tampak mukanya berseri-seri, kadang-kadang mengelus-elus jenggotnya yang pendek dengan tangannya yang penuh bulu. Jun Yang tak kenal tautto itu, ia lihat orang berjalan dengan bersih tegang leher dan lewat tidak jauh dari tempat sembunyinya tanpa merasa diam-diam Jun Yang bergirang, ia membisiki Asiu, tampaknya paderi ini bukan manusia baik-baik. Jing Ling Cu yang disebutnya tadi adalah tokoh ternama dari Hang San yang menjadi sobat baikku. Marilah kita coba mengintil di belakangnya untuk melihat apa yang hendak dilakukannya, sudah tentu Asiu menurut saja, apalagi sifat kanak-kanaknya masih belum hilang, untuk berbuat hal-hal yang nakal justru sangat cocok dengan kelincahannya. Maka dengan ilmu entengi tubuh yang tinggi mereka menguntip tautto itu dari jauh. Sudah tentu ilmu ginkang Asiu jauh lebih hebat daripada Jun Yang, maka kagum sekali Jun Yang terhadap kepandayan kawannya yang tinggi itu, ia heran akan keterangan Asiu tempoh hari bahwa ilmu kepandayan yang dimilikinya itu dipelajarinya tanpa guru. Ia tidak tahu bahwa Asiu yang cip ke yang dipelajari oleh Asiu itu adalah merupakan kombinasi dari inti sari berbagai cabang persilatan, maka tidak heran ilmu kepandayan Asiu susah diukur dengan ilmu silat umumnya. Saking kagumnya, maka Jun Yang coba menanya sedikit tentang dasar-dasar ginkang yang dimiliki Asiu itu. Tanpa ragu-ragu Asiu suka memberi penjelasan juga. Begitu pula ia terangkan lewakang yang pernah dipelajarinya dari ukiran di gua itu. Dan karena asik tanya jawab itu, sampai mereka lupa bahwa mereka lagi mengimpil tautu berambut panjang tadi. Ketika mereka ingat kembali, namun tautu itu sudah tak kelihatan lagi bayangannya, kedua gadis itu hanya saling pandang dengan tersenyum geli. Keenakan paderi itu, demikian Jun Yang mengerutu. Dan selagi mereka hendak mencari jalan lain buat melanjutkan perjalanan mereka, tiba-tiba tercium bau sedap yang menusuk hidung. Nyata itulah bau makanan yang dipanggang, mungkin babi atau ayam panggang. Dasar perut mereka sudah sangat lapar, maka Jun Yang yang pertama-tama tak tahan, hampir-hampir air liurnya menetes dari mulutnya. Ehem, betapa lezatnya bau itu. Siapakah gerangan yang lagi panggang daging babi itu ehem, betapa wanginya demikian ia berkecap-kecap sambil lidahnya menjilat-jilat. Habis berkata, cepat ia mendahului berlari menuju ke tempat datangnya bau sedap itu. Asyu menjadi geli melihat wajah kerakusan kawannya itu, tetapi ia pun berlari mengikut di belakang. Tidak seberapa jauh, tampaklah oleh mereka di suatu lapang sedang menyala segunduk besar api unggun. Ternyata Tauto tadi lagi membolak-balikan tangkai kayu yang menyunduk tiga ekor kelinci panggang di atas api, pantas bau wangi lewat jauh. Nampak itu, tiba-tiba timbul lagi pikiran jahilnya Jun Yang. Asyu, harap kau pancing paderi itu pergi sejauh mungkin, biar aku goda dia agar tahu rasa, supaya kelak jangan berani-berani sembarangan omong, katanya segera. Suruh menggoda orang, tentu saja Asyu sangat senang. Segera ia melompat maju mendekati Tauto yang asyik. Memanggang kelinci itu. Mungkin juga lagi bayangkan betapa lezatnya kelinci panggang itu, maka paderi berambut itu sama sekali tidak merasa bahwa di belakangnya sudah berdiri seorang Asyu. Tiba-tiba Asyu telah tertawa sekali, lalu cepat sekali ia melesat pergi. Sungguh di luar dugaan Jun Yang, gerakan Tauto ternyata sebat luar biasa, mendadak ia putar tubuh, tapi Asyu sudah melesat ke dalam semak-semak pohon, maka tiada suatu bayang ampun yang dilihatnya. Ia menjadi curiga, terang tadi suara tertawa orang, kenapa tiada terdapat seorang pun? Kembali ia teruskan memanggang kelinci. Kembali Asyu mendekatinya, sekali ini ia cabut setangkai rumput panjang, dengan itu ia jentikan ke punggung si Tauto. Karena rumput itu sangat enteng, tapi dengan tenaga dalamnya Asyu, rumput itu meluncur ke depan dengan cepat sekali tanpa suara menuju punggung Tauto itu terus menyusup masuk kasa, jubah padri, dan nancap di daging. Karuan padri itu berkau-kau kaget sambil meloncat tinggi. Beb, kontan ia menghantam ke belakang, betapa keras tenaga pukulannya hingga dua pohon kecil di belakangnya seketika patah kena angin pukulan itu. Namun Asyu sendiri sudah melesat pergi dengan cepat. Sekilas bayangan Asyu sekali ini dapat dilihat oleh Tauto itu, tentu saja ia menjadi murka, dengan menggerang terus saja mengudap. Ketika melihat angin pukulan si Tauto yang maha hebat itu, untuk sejenak Jun yang terkejut kalau Tauto itu saja demikian lihainya apalagi orang Shiki yang sangat dihormatinya di dalam gubuk itu demikian ia pikir. Tapi demi nampak Tauto itu sudah jauh pergi mengejar Asyu, kembali Jun yang membayangkan macamnya orang yang menggelikan ketika kena terperdaya olehnya nanti. Maka cepat ia melompat keluar mendekati api unggun sementara itu dia. Sudah mengempal tiga comot besar lempung, tanah liat, yang bentuknya mirip kelinci, segera dia lepaskan tiga ekor kelinci panggang dari tangkai kayu, sebagai gantinya ia tusuk kelinci tepung itu ke atasnya, ia tambahi pula kayu bakar agar api unggun berkobar lebih keras, lalu lari sembunyi ke tempatnya tadi. Tak lama pula, ia lihat bayangan Asyu berkelebat, gadis itu sudah kembali dengan tertawa, Eh, kunci Jun yang, tau tuh itu cukup lihai, tapi telah kuperdaya mungkin orangnya sekarang masih putar kayu di rimba sana sambil mencaci maki, demikian tuturnya dengan geli. Dasar watak Jun yang memang binal, biasanya di kalangan kangaworang segan pada nama gurunya, maka sama mengelah padanya. Apalagi sekarang ada Asyu yang mengawalinya ia menjadi semakin berani, sahutnya dengan tertawa, Haha, biar kita tunggu sebentar lagi dan mempermainkan tau tuh itu baru selesai. Ia berkata, tampak tau tuh tadi sudah datang kembali dengan langkah lebar, dari wajahnya yang merah padam, tampak sekali rasa gusarnya yang tidak terhingga. Begitu datang dengan marah-marah ia duduk di atas batu di samping api unggun, lalu termenung-menung seakan-akan lagi mengingat siapakah gerangan yang bergurau padanya tadi. Tak lama kemudian tiba-tiba ia menggablog ke atas batu di sampingnya hingga remukan batu berhamburan. Diam-diam Jun yang terkejut dan memuji akan tenaga pukulan orang, ia pikir tenaga pukulan yang paling melihai di jaman ini ialah Tito Tsu dari Ngergo Taisan. Padri piara rambut berkepala baja. Dengan tenaga pukulannya Jian King Chiyotui atau Hantaman Beribukati pernah ia patahkan pohon yang bulat tengahnya sebesar paha. Sekarang orang ini pun Tauto jangan-jangan dia inilah Tito Tsu yang tersohor itu. Tapi pernah dia mendengar tentang sifat Tito Tsu yang berjiwa besar, apalagi sebagai seorang ketua cabang. Persilatan, tak nanti mau merendah dan menjilat seperti kelakuan Tauto ini tadi. Sementara itu si Tauto melihat kelinci panggangnya sudah berwarna hitam, ia sangka telah hangus, maka cepat-cepat ia angkat kayu sunduknya, tapi sebelum kelinci panggang itu dihantar ke mulutnya, mendadak ia membentak, sambil menoleh. Nyata karena di gode asiu tadi, ia menjadi senewan, padahal di belakangnya tiada seorang pun, tapi untuk berjaga-jaga, ia sengaja menghardik ke belakang. Melihat kelakuan orang yang menggelikan, hampir-hampir junyan terbahak-bahak, tapi sedapat mungkin ia bertahan. Pada saat lain, terlihatlah Tauto itu terus menggerogoti kelinci panggang. Apa celaka, masih untung juga baginya, baru sekali dua ia cokot kelinci itu dan baru mulai dikunyah, segera ia merasa-rasanya kelinci panggang itu rada-rada luar biasa, ia menjadi kelabakan, FRR-FRR. Berulang-ulang ia semburkan lempung dari mulutnya disertai dengan suara gerengan yang murka. Melihat macam orang yang lucu semula junyan masih menahan rasa gelinya sedapat mungkin, sampai akhirnya ia benar-benar tak tahan lagi, dengan terbahak-bahak ia pun berdiri dari tempat sembunyinya sambil menggoda, Haha, Tauto busuk, kelinci panggangmu ini kurang pandai kau membakarnya, bukankah kelinci panggang yang kubikin untukmu itu jauh lebih lezat? Tauto itu terkejut karena tiba-tiba melihat dari semak-semak sana muncul dua gadis dengan tertawa-tawa sambil tangan masing-masing memegangi seekor kelinci panggang dan sedang dimakan dengan nikmatnya. Maka taulah dia duduknya perkara sebenarnya, karuan alangkah gusarnya tanpa pikir lagi ia kerahkan seluruh tenaga di sebelah tangannya terus dihantamkan ke depan. Saat itu junyan masih terpingkal-pingkal dengan mulutnya penuh daging kelinci panggang, ketika mendadak Tauto itu melontarkan serangan, sama sekali ia tidak berjaga-jaga. Baiknya asiu selalu waspada, melihat bahaya, cepat ia berseru sambil tumbuk badan junyan dengan pundaknya sambil meloncat ke tinggir. Karena tumbukan asiu itu, junyan terhuyung-huyung ke samping hingga jauh, dalam kagetnya segera ia hendak mengomeli asiu yang sembrono, namun bila ia pandang lagi, ia terkejut sendiri. Ternyata di mana pukulan Tauto tadi sampai, seketika batu kerikil berhamburan. Betapa hebat tenaga pukulan itu, sungguh sangat mengejutkan. Namun junyan bukan junyan kalau dia menjadi takut, dengan gusar ia malah balas mendam perat, Tauto keparat, hanya tiga ekor kelinci panggang, kenapa kau mesti turun tangan sekeji itu? Siapakah saking murkanya Tauto itu tidak menjawab lagi, ia hanya memaki setan alas habis ini, sekali lompat, kembali ia melontarkan serangan pula, sebelah tangannya dengan kelima jarinya yang dipentang lebar terus mencengkeram ke atas kepalanya junyan, sedang telapak tangan lain dari samping bergaya merangkul ke tengah, tiba-tiba junyan merasa suatu tenaga maha besar seakan-akan mencakup kepalanya, segera ia hendak melompat menghindari, tapi tau-tau sesuatu tenaga lain dari samping seakan-akan menggondeli tubuhnya hingga dirinya seperti sudah dikurung di tengah, sementara itu terdengar pula suara tertawa sinis si Tauto. Dalam gugupnya junyan terpaksa pukulkan juga kedua tangannya coba bertahan, pada saat itu pula ia pun ingat siapa akan diri si Tauto itu, teriaknya, Hi, kau Tai Lik Eng Jiao Ngoo Seng Tauto. Kiranya Ngoo Seng Tauto yang berjuluk Tai Lik Eng Jiao atau Cakarelang bertenaga raksasa, adalah setenya Ti Tauto, ini ketua Ngoo Taisan yang tersohor. Tapi karena jiwanya yang kotor dan kemurtadannya, maka ia telah mendurhakai perguruan dan memusuhi Seng Suheng, malahan secara rendah berani menggondol lari kita pelajaran Tai Lik Jiao Hoat dan kabur jauh ke tempat lain, akhirnya berhasil juga melatih ilmu Cakarelang itu, maka seperti hari mau tumbuh sayap saja, kelakuannya semakin sewenang-wenang. Begitulah, maka junyan benar-benar payah merasakan kurungan tenaga pukulan orang, sedapat mungkin ia coba bertahan, tetapi dadanya serasa sesak, metu berkunang-kunang diam-diam ia mengeluh mengapa Asiu tidak lekas turun tangan membantu. Namun Asiu sudah dapat juga melihat keadaan junyan yang payah, serunya segera, Tauto, jangankah sesalkan aku bila kau tak mau lepaskan enciku sudah tentu ngeroseng tidak pandang sebelah mata pada seorang gadis jelita yang lemah itu segera ia pun dapat mengenali orang yang menggoda dan diudak olehnya itu. Asiu adalah gadis ini, tiba-tiba ia tertawa aneh, berbareng tangan kiri memutar, mendadak mencengkeram juga ke atas kepalanya Asiu. Nyata dengan demikian ia telah salah perhitungan. Jika seorang diri junyan yang diserangnya terang tenaganya masih jauh berlebihan tapi terhadap Asiu satu melawan satu saja belum tentu ngeroseng sanggup menang, sudah tentu ia tidak tahu akan betapa tinggi ilmu lukangnya Asiu hanya disangkanya seperti junyan yang mudah dilayani, maka sekaligus ia pikir hendak robohkan kedua gadis itu untuk kemudian akan disiksa. Maka sekali Asiu kebas lengan bajunya menangkis mendadak ngeroseng merasakan suatu tenaga yang maha besar membentur ke mukanya begitu hebat hingga napasnya seakan-akan sesak matanya berkunang-kunang. Barulah sekarang ia terkejut tidak kepalang. Terpaksa ia mesti tarik kembali sebelah tangan yang melayani junyan tadi untuk membela diri. Dan karena mendadak tangannya ditarik, junyan menjadi kehilangan imbangan badannya karena dia juga lagi kerahkan sepenuh tenaga untuk melawan. Gadis ini terhuyung-huyung ke depan hingga mendekati ngeroseng namun junyan bukan anak murid Tong Tian Xin Mo kalau dia lantas jatuh begitu saja. Dalam keadaan sempoyongan ia masih sempat tayun tangannya menampar hingga pelok dengan keras ngeroseng telah kena ditempilingnya sekali sampai beberapa giginya rompal dan darah mengucur dari mulut. Dan pada saat lain karena melihat junyan sudah terbebas dari bahaya, cepat asyul tarik kembali tenaga serangannya tadi. Sungguh tidak kepalang murkanya ngeroseng, belum pernah ia kecundang seperti sekarang ini sejak ia malang melintang di dunia kangong, apalagi kecundang di bawah tangan si gadis cilik yang dianggap masih ingusan. Saking gusarnya hingga untuk sesaat tampak ia berdiri menjubelek dengan sinar macu bengis. Sudahlah, Enci Junyan, marilah kita pergi, ajak asyul kemudian. Nanti dulu, sahut Junyan sambil melolos pedang. Habis siapa suruh paderi busuk itu berlaku begitu garang, kalau tak diberi sedikit hajaran, boleh jadi ia akan lebih mimentang lagi. Habis ini, tiba-tiba ia membentak ngeroseng, nah, kau sudah dengar tidak? Paderi busuk, jika kau ingin hidup, biarlah aku mengiris dulu kedua kupingmu, dan kau boleh pergi lantas. Terdengar ngeroseng mendengus tertahan, tetapi tidak buka suara, masih terus melotot, malahan dari ubun-ubunnya seakan-akan mengepulkan hawa. Nampak itu, segera Junyan hendak membentaknya pula, tak terduga, mendadak ngeroseng telah mendahului. Menggertak sekali sekeras guntur, berbareng kedua tangannya diangkat, seperti cakar elang saja, dengan tipus yang jauh bokto atau dua cakar mencengkeram kelinci, segera mengarah ke mukanya Junyan. Kiranya berdiamnya gauseng tadi ialah sedang mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya untuk melontarkan serangan yang mematikan kepada Junyan yang sudah dibencinya tujuh turunan. Maka sekali serang, ia yakin akan matikan lawannya itu. Alangkah terkejutnya Junyan oleh serangan mahalihai itu cepat ia putar pedangnya ke atas dengan gerak tipu henghun liuswi atau awan meluncur air mengalir, secepat kilat ia sambut cakaran orang. Untuk kesebatan si gadis itu, mau tak mau ngeroseng terkejut juga, mendadak ia putar telapak tangannya ke samping, namun begitu, lengan bajunya sudah terpapas sobek, cuma serangannya masih terus mencengkeram ke depan. Dalam keadaan begitu, walaupun Junyan berhasil memapas baju orang, tapi ia sendiri masih tetap terancam bahaya. Maka Asyu tak bisa tinggal diam lagi, terpaksa ia turun tangan menolong. Saat itu ngeroseng lagi kerahkan seluruh tenaganya untuk mematikan Junyan, ketika tiba-tiba merasa angin pukulan menyambar lagi dari samping, ia menjadi kaget dan sadar akan kepandayan Asyu yang tak boleh dipandang enteng itu, maksud hatinya akan mengegos ke samping sambil membaliki sebelah tangannya menangkis. Tapi lagi-lagi ia mesti telan pil pahit, sedikit kelonggaran telah dipergunakan oleh Junyan dengan baik, plok-plok dua kali ia hantam pundak orang, berbareng pedang diputar dengan tipu haun kego atian atau awan menyingkap, bulan kelihatan, tiba-tiba ngeroseng merasa pipinya nyes dingin tau-tau sebelah kupingnya sudah berpisah dengan tuannya. Sungguh apes bagi ngeroseng akan kejadian hari ini, berulang kali ia kena dihajar, sebelah kupingnya kena diiris lagi. Karuan bukan main burkanya, tapi apa daya? Menghadapi dua gadis lincah itu, ia benar-benar mati kutu, hanya sesudah melompat pergi ia memutar tubuh dan melotot dengan meto berapi. Padri busuk, tiba-tiba Junyan memaki pula, rupanya ia masih belum puas mempermainkan tau-tau itu, kau masih punya sehelai daun kuping, supaya tidak ganjil, ada lebih baik biarku potong sekalian habis berkata, benar saja ia melompat maju dengan pedang terhunus. Gemas luar biasa sebenarnya geroseng kepada Junyan, kalau bisa gadis ini hendak ditelannya bulat-bulat, tapi ia khawatir kalau-kalau asyul nanti mengerubut maju lagi dan jangan-jangan kuping yang tinggal satu itu benar-benar akan berkorban lagi, bagaimana macam kepalanya tanpa daun kuping itu? Karena itu, dengan gusar takut itu, mendadak ia hantamkan ke depan sekali sebelum Junyan mendekat, angin pukulan yang keras itu menyambar ke muka si gadis, terpaksa Junyan sedikit merandek, maka nggauseng sempat putar tubuh angkat langkah seribu. Namun begitu, berulang-ulang ia menoleh khawatir di udak. Junyan terbahak-bahak geli, dan peratnya dengan tertawa, hahaha, padari keparat, apa mungkin kau ajak berlomba lari lalu ia berpaling kepada asyul dan berseru, marilah asyul, padari busuk itu sudah ketakutan, cepat kita kejar dia sebenarnya asyul yang lebih halus perangainya itu enggan ikut mengudak, tapi karena Junyan sudah mendahului lari, terpaksa ia menyusul dari belakang. Sebaliknya ketika mula-mula nggauseng melihat Junyan sendiri yang mengejarnya, ia telah berhenti sejenak, tapi demi nampak asyul sudah menyusul, ia menjadi jori dan cepat berlari. Uber punya Uber, akhirnya mereka sampai di dekat kompleks ruang gubuk tadi. Melihat itu dari jauh, Junyan menjadi ragu-ragu, teringat olehnya waktu nggauseng tauto keluar dari gubuk itu telah membungkuk badan sambil mengia dengan merendah sekali, terang di dalam rumah itu terdapat seorang koson, yang sangat disedani padari itu. Melihat Junyan berhenti dengan sangsi, sudah tentu ngoseng tidak tinggal diam, segera ia memakai lagi dengan kata-kata kotor dan rendah untuk bikin hati si gadis menjadi panas. Betul juga Junyan menjadi murka, dan beratnya, keparat, jika aku tidak potong lehermu, jangan kau panggil nonalu kepadaku dan segera ia mengejar pula. Karena kuatirkan keselamatan Junyan, cepat asyul menyusul di belakangnya. Sebaliknya ketika sampai di depan pintu gubuk tadi, mendadak nggauseng berhenti dengan celingukan. Lalu ia berpaling ke arah Junyan dan memaki pula, tapi tidak keras, hanya dengan suara tertahan. Karuan Junyan berjingkrak saking murka, lalihat gubuk itu ada suara lentera dari dalam tetapi keadaan sunyi saja, ia menjadi berani, ia mendamperat pula terus menubruk maju, sekali pedangnya mengayun, terus ia tusukan. Rupanya serangan inilah yang sedang ditunggu nggauseng, sebab begitu Junyan menubruk maju, tiba-tiba dengan bahunya ia dorong pintu gubuk dan orangnya menerobos masuk. Tanpa pikir terus saja Junyan ikut menguber ke dalam. Di luar dugaan, suatu tenaga maha besar lantas menerjang dari depan, baiknya Junyan cukup cekatan, begitu merasa gelagat jelek, segera ia melompat mundur terdurung oleh damparan tenaga itu, menyusul mana suatu bayangan ikut melayang tiba hendak menubruk tubuhnya, dalam guguknya cepat Junyan berjumpalitan ke samping, maka terdengarlah suara buk yang keras, sesosok tubuh telah terbanting. Di tanah. Dan sejenak kemudian barulah Asyu dan Junyan dapat melihat itu adalah Ngo Seng Tauto yang gede. Rupanya jatuhnya itu sangat keras hingga Ngo Seng berjongkok meringis hingga lama baru bisa bangun. Asyu dan Junyan telah merasakan betapa lihainya Ngo Seng, kalau satu lawan satu mereka belum pasti menang, tapi kini begitu mudah Ngo Seng terlempar keluar, maka betapa hebat tenaga pukulan orang yang berdiam di dalam rumah itu dapat dibayangkan. Dalam pada itu dengan tersipu sipung Ngo Seng telah merangkak bangun walaupun dengan meringis kesakitan, sesudah berdiri, dengan sangat hormat ia masih berkata ke arah rumah itu, Kilo Chiapwe, memang aku terlalu semirono masuk tanpa permisi, tetapi kedua budak ini sesungguhnya keterlaluan, Ngo Seng, tiba-tiba suara kemalasan menyela dari dalam rumah, kenapa kau berani main gila di depan rumahku dengan kata-katamu yang kotor tadi? Apakah memangnya kau sudah bosan hidup dengan membungkuk Ngo Seng mengia belaka? Melihat macam orang yang lucu karena masih meringis kesakitan itu, Jun Yan tertawa geli. Karena Ngo Seng gemas dan mendongkol, ia pelototi darah nakal itu dengan sengit. Ngo Seng, terdengar orang di dalam gubuk berkata pula, mengingat hormatmu kepadaku, kesalahanmu itu biayarlah kuampuni. Tapi budak yang membawa Tungkau Kiam tadi, mana dia, suruh masuk minta ampun pada ku Jun Yan melangkah, tadi ia hanya melangkah masuk terus terdesak mudur keluar hanya sekejap itu, siapa orangnya di dalam saja ia tak jelas melihatnya. Tapi orang itu sekilas saja sudah dapat mengetahui dia membawa pedang yang dihunusnya adalah Tungkau Kiam, sungguh tajam amat matanya. Sementara itu Ngo Seng tampak berseri-seri, ia melirik ngejek Jun Yan sekejap, lalu katanya pula, ya, Kilo Kiam pula. Malahan dia masih punya seorang kawan budak lainnya, keduanya suruh masuk semua, kata orang di dalam itu tanpa pikir. Lagu suaranya angkuh seakan-akan dunia ini diakuasa. Ngo Seng menjadi senang, dengan mengejek ia berkata pada Jun Yan berdua, nah, kalian dengar tidak? Kilo Kiam pula suruh kalian masuk minta ampun padanya, asyul menjadi sangsi, enci Jun Yan, siapakah Kilo Kiam pula itu? Kenapa kita disalahkan Cis? Buat apa kita peduli? Sahut Jun Yan penasaran. Siapa kenal orang Shiki ini manusia macam apa? Peduli kata-kata Jun Yan itu diucapkan dengan keras, maka Ngo Seng juga mendengar dengan jelas, wajahnya berubah hebat dan bingung, tapi segera ia bergirang pula. Sebaliknya Jun Yan telah menuding sambil membentak lagi, Tauto keparat, kau mau maju kemari atau tunggu aku airis lidahmu yang kotor itu dan, sampai di situ, suara yang kemalasan di dalam gubuk tadi menyela lagi, bocah darah, kau murid siapakah? Hah? Besar amatnya limu walaupun nakal, tapi Jun Yan juga mengerti bahwa orang di dalam gubuk itu pasti bukan orang sembelarangan. Tiba-tiba hatinya tergerak, ia pikir gunakan nama gurunya untuk menggertak. Maka dengan tegak leher sahutnya, kau tanya nama guruku? Hektometer, mungkin kau akan mati kaget bila ku katakan. Dia orang tua Shijiao, namanya Peking, orang menjulukinya Tong Tian Xin Mo. Nah, apa abamu sekarang sembelari berkata ia bertolak pinggang dengan lagak nyonya besar. Mendadak orang di dalam gubuk itu tertawa-tawar. Aha, ku kira siapa, taunya murid ajaran Xiao Jiao. Pantas licin dan belut seperti sang guru. Nah, tidak lekas masuk terima hukuman, apakah kau minta aku keluar? Malah Jun Yan terkejut, tapi orang ini berani menyebutnya Xiao Jiao atau Xiao Si Kecil, suatu tanda derajatangkatannya masih di atas gurunya. Untuk sesaat, ia terpengaruh oleh perbawa orang. Dasar gadis lincah yang tak kenal tingginya langit dan tebalnya bumi, segera ia berpendapat jangan-jangan orang menggertak saja, persetan orang macam apa. Kontan saja dia menjawab, Eh, kau sikki bukan? Ya taulah aku, bukankah kau adalah Xiao Ki yang tercantum di dalam kamus kengau itu? Melihatkah sukakah sakkusuk dengan tau-tau keparat itu, tentu kau pun bukan manusia baik-baik. Hayo, lekus kau menggelinding keluar, tapi baru saja ucapannya habis, sekonyong-konyong suara gelak tawa bergema dari dalam gubuk, suara ini keras tajam menggetar sukma, jauh berbeda dengan suara kemalasan tadi. Terkejut sekali Junian begitu pula asiu terkesiap oleh tenaga lekang itu. Pada saat itulah tiba-tiba dua suara keras krak-krak berjangkit di samping mereka, dua pohon bambu besar telah patah tertimpuk dua batu kecil yang menyambar keluar dari gubuk itu. Menyusul suara orang di dalam itu berkata, budak bernyali besar nah sekarang sudah kenal lihaiku belum? Apa tidak lekas masuk kemari asiu lebih baik kita angkat kaki saja, bisik Junian kepada kawannya demi nampak gelagat tidak menguntungkan. Sudah tentu asiu hanya menurut saja, maka cepat mereka terus melompat ke rimba bambu sana, di luar dugaan, baru mereka tiba di depan rimba bambu itu, tahu-tahu beberapa bintik sinar berkelebat mendahului mereka disusul dengan suara gemuruh robohnya beberapa pohon bambu merintang. Di depan, malahan suara orang di dalam gubuk itu berkata lagi, jangan coba lari, darah bandel, tidak lekas kembali melihat betapa hebat tenaga jari orang itu, hanya beberapa batu kerikil sudah mematahkan pohon bambu, bila dia mau mencelakai mereka sesungguhnya seperti membaliki tangannya sendiri. Maka sesudah ragu-ragu sejenak, segera Junian mendengus dengan dada membusu ia mendahului kembali ke arah gubuk tadi sambil berkata, mari asiu, masakan kita takut kepada segala manusia. Hayo, dia minta masuk ke gubuknya, marilah kita masuk saja, masakan dia sanggup telan kita habis itu, dengan langkah lebar ia menuju ke gubuk itu dan tanpa permisi terus menerobos ke dalam. Maka terlihatlah ruangan gubuk itu terawat rapih bersih, di sebuah kursi malas buatan bambu berduduk seorang berbaju hitam lagi asik membaca di bawah sinar pelita. Mengetahui masuknya Junian, tanpa menoleh, dengan nada kemalasan tadi ia berkata, sekarang kau baru mau kemari bukan? Hendaklah kau ketahui peraturanku, siapa yang berani membangkang perintahku, maka hukumannya akan ditambah sekali lipat. Waktu Junian menoleh ia lihat asiu sudah ikut masuk, hatinya menjadi besar. Ketika ia mengamat-amati orang itu, walaupun sedang menunduk membaca, hingga wajahnya tidak jelas kelihatan, tetapi usianya ditaksirtakan lebih setengah abad, terutama mengingat rambutnya yang masih hitam mengkilap. Dengan lagak angkuh orang itu masih duduk di tempatnya tanpa sesuatu yang aneh, kembali timbul pandang rendah pada hatinya Junian, ia menyesal tadi kenapa mesti lari kena digertak orang, jika orang ini ada hubungannya dengan geroseng Tauto tentunya juga bukan manusia baik. Karena itu sesudah memberi isyarat kepada asiu, sahupnya, lantas kira bagaimana kau akan menjatuhkan hukuman? Di atas saka situ ada gelang rantai, masukkanlah tanganmu sendiri dan suruh kawan bu ambil camruk di lantai itu dan pecutkan 30 kali, tidak boleh kasih ampun kata orang itu tetap menunduk. Waktu Junian mendonak, benar juga di atas saka sana ada gelang besi dan di lantai terdapat seutas pecut panjang hitam. Baiklah, sahutnya tanpa pikir. Mendadak ia terus meloncat ke atas. Tapi bukannya masukkan tangannya ke dalam gelang besi itu seperti yang diminta, tapi terus lolos pedangnya Tun Kau Kiam dan mengayun dua kali, terdengarlah suara kreng-kreng. Kedua gelang besi itu sudah terpapas putus semua. Bahkan ketika tubuhnya menurun, tiba-tiba pedangnya membalik, dengan gerak tipu hoat hunji goat atau menyingkap awan mengarah rembulan, ujung senjatanya itu terus menikam ke atas buku yang dipegangi orang itu dengan maksud membuat kaget padanya. Rupanya orang itu masih tidak berasa akan serangan itu, maka bles, buku yang dipegang itu tahu-tahu tertembus tusukan pedang, sungguh diluar dugaan Junyan bahwa serangannya bisa berhasil begitu mudah, dan lagi ia hendak congkel pedangnya agar buku orang terpental, sekonyong-konyong terasa pedangnya seakan-akan melengket pada sesuatu tenaga dan susah ditarik kembali. Waktu ia dorong sekalian ke depan, ternyata pedangnya seperti menamcap di batu saja susah digoyah. Dan selagi Junyan kaget dan bingung itulah orang itu telah geser bukunya sambil berpaling, kiranya sebabnya senjata Junyan itu tak bisa bergerak adalah disebabkan batang pedangnya kena dijepit oleh dua jari tangan orang itu. Kini wajah orang pun dapat dilihat Junyan dengan jelas, benar umurnya antara lima puluhan saja wajahnya cakap gagah, matanya bersinar, alisnya tebal, sambil memandang Junyan. Mulutnya mengulung senyum, nyata ia tidak bergusar pada si gadis yang sembrono. Mendadak orang itu bergelap ketawa, tangannya yang menjepit pedang itu sedikit diangkat ke atas, terasalah oleh Junyan suatu tenaga maha besar menumbuk ke tubuhnya, tanpa kuasa pedangnya dilepaskannya, sedang tubuhnya terus mencelat menyundul atap rumah, kuatir kalau turun kembali akan dipermainkan orang lagi, tanpa pikir Junyan rangkul belandar di atas itu. Di luar dugaan, tak tak dua suara berjangkit dan pergelangan tangannya yang merangkul belandar itu terasa kencang seperti dijepit sesuatu. Apabila ia menegasi, ia menjadi kaget, kiranya yang menjepit tangannya itu adalah kedua belahan gelang besi yang dipapas olehnya tadi, kini setengah gelang besi itu ambles ke dalam belandar hingga kedua tangannya seperti terpaku dan badannya terkatung-katung. Waktu ia memandang ke bawah, orang tadi masih acuh tak acuh membaca bukunya. Kau darah ini tampaknya lebih mendingan, kata orang itu kemudian kepada Asiu, tadi aku hanya mau hajar dia 30 kali cambukan, tapi ia berani membangkang, kini hukuman harus ditambah sekali lipat menjadi 60 cambukan. Nah lekas kau mulai, sembari berkata, ia pun letakkan Tung Kau Kiam yang dijepitnya dari Jun Yan itu ke atas meja lalu membaca bukunya lagi. Ketika menyaksikan Jun Yan tahu-tahu mencelat ke atas terus dipantek di atas belandar, untuk sementara itu Asiu heran juga akan kepandayan orang. Kini mendengar dirinya diharuskan mencabut 60 kali kepada Jun Yan, ia menjadi ragu-ragu katanya cepat, Toa Cek apakah hukuman ini tidak terlalu berat-berat orang itu menegas. Malahan menurut aku harus 60 kali biar ia kapok, biarlah selanjutnya kami takkan merecoki kau, dapatkah kau lepaskan enciku itu pinta Asiu ramah. Orang itu bersangsi sejenak, tanyanya kemudian, apakah kau muridnya si Yaujian bukan aku tak punya suhu, sahup Asiu. Orang itu mengamat-amatinya sejenak, tapi katanya lagi, tidak, darah bandel ini harus kuhajar mewakili si Yaujiaw. Kalau kau tak mau lakukan, biar ku panggil Ngao Seng yang menghajarnya, dalam pada itu, Jun Yan yang tergantung di atas itu lagi mironta-ronta berusaha melepaskan diri, dalam hati ia mendongkol sekali kenapa Asiu tidak lekas turun tangan menolongnya, sebab ia yakin ilmu kepandayan Asiu yang tinggi itu cukup untuk melawan orang, cepat saja ia berkawak-kawak suruh Asiu turun tangan. Di lain pihak, rupanya percakapan itu telah didengar Ngao Seng, tanpa disuruh lagi ia sudah masuk ke dalam dan berseru, Kilo Chiam Pual, biar kuhajar adat budak liar ini orang itu mengangguk setuju. Dengan girang segera Ngao Seng hendak menjemput pecut panjang di lantai itu. Tahan bentak Asiu mendadak sambil kebas lengan bajunya ke depan, menyusul sebelah tangannya menyodok dada orang. Lekas-lekas Ngao Seng hendak mundur, namun begitu angin pukulan Asiu sudah membuat tubuhnya terhuyung-huyung mundur dan akhirnya jatuh duduk. Walaupun Jun Yan sendiri terkatung-katung di udara, tapi melihat Asiu menghajar Ngao Seng, ia tidak lupa bersorak, bagus, Tau rasa kau, tau toh busuk. Hajar lagi, Asiu sebaliknya orang itu rada heran melihat sekali gebrak Ngao Seng kena dirobohkan si gadis, anak perempuan, boleh juga kepandayanmu. Kau bernama apa dan siapa gurumu namaku Asiu, guru aku tidak punya, sahut Asiu kekanak-kanakan, toh Aceh, silahkan kau turunkan enciku itu. Asiu hajar saja, kenapa mesti banyak cincong, teriak Jun Yan tak sabaran. Sebaiknya orang tadi telah berkata pula, jika kau sanggup menerima tiga kali seranganku, segera aku lepaskan dia Asiu suruh dia yang terima tiga seranganmu, biar dia tahu rasa, kembali Jun Yan berkau-kau. Nyata ia anggap ilmu kepandayan Asiu sudah tiada tandingan di jagad, tak tersangka bahwa Asiu cukup insaf akan betapa tinggi ilmu lewekang orang itu, apalagi ia sudah ambil keputusan takkan sembarang bergebrak dengan orang. Tapi orang hanya minta menangkis tiga kali serangan saja lantas Asiu menerimanya dengan baik. Jadilah, marilah kita keluar, tak perlu sahut orang itu. Nah hati-hatilah, habis berkata, sambil tetap berduduk, mendadak lengan bajunya menggontai, seluruh rumah itu seketika penuh terisi angin keras. Memangnya Jun Yan yang tergantung di atas itu lagi mironta-ronta, kini tubuhnya ikut terbuai oleh angin keras itu hingga pergelangan tangannya yang terjepit itu serasa akan patah. Sedang angin keras itu menyambar ke arah Asiu dengan dasyatnya. Tapi Asiu sudah siap siaga, cepat sekali ia mengegos, berbareng kedua lengan bajunya juga mengebas hingga kedua tenaga angin saling bentur. Tapi ia sendiri lantas terasa kalah kuat hingga terhuyung-huyung mundur beberapa tindak. Bagus, orang itu pun berseru, menyusul mana sebelah telapak tangannya menepuk ke depan. Saat itu baru saja Asiu dapat berdiri tegak, terpaksa ia meloncat minggir sembari sebelah lengan bajunya mengebas pula untuk mematahkan tekanan tenaga pukulan orang. Dengan demikian barulah ia berhasil lolos dari bahaya diam-diam. Ia terkejut luar biasa, sungguh belum pernah diduganya bahwa lekang orang bisa sedemikian hebatnya. Nyata Asiu tidak tahu bahwa orang itu di masa dahulu mendapat julukan put kue sem atau tidak lewat tiga artinya selamanya tiada ada orang yang sanggup menerima tiga kali serangannya. Kini Asiu sudah mampu mengelakan dua kali, sebenarnya sudah membuat orang itu bertambah heran. Awas kembali orang itu berseru, sekali ini kedua lengan bajunya mengebas ke samping, habis ini mendadak merangkup ke dalam hingga tenaga pukulan itu seakan-akan menggulung terus menggunting. Menghadapi gelombang serangan ini, mula-mula Asiu seakan-akan tertarik ke samping, tetapi mendadak seperti terjepit oleh dua tenaga dari kanan-kiri. Tidak kepalang terkejutnya, cepat ia hantam kedua tangannya ke bawah hingga tubuhnya terangkat ke atas. Inilah satu di antaranya tujuh kunci ilmu Siau Jang Cip K yang dipelajarinya itu. Pada saat itulah Junyan telah berhasil melepaskan tangannya dari jepitan gelang besi serta turun ke bawah, maka teriaknya, Bagus, tiga kali serangan sudah selesai. Nah, lekas kembalikan pedangku biar kami pergi. Sementara itu muka orang tadi jadi berubah hebat demi nampak Asiu mampu mengelakan tiga serangannya, pelan-pelan ingat berdiri. Anak perempuan, siapa gurumu? Katakan atau tidak katanya dengan memandang tajam. Toh Aceh, bukankah kau sendiri sudah berjanji, setelah aku terima tiga kali seranganmu, lantas kau akan melepaskan Nci Junyan tanya Asiu. Benar, sahut orang itu dengan tertawa aneh. Dan aku telah lepaskan dia, namun sekarang kau yang hendak ku tahan hi, kenapa sahut Asiu heran? Eh, kau kenal malu tidak? Ludah sendiri dijilat kembali terima, Yak Junyan mengejek. Akan tetapi orang itu tak menghubrisnya, sebaliknya mukanya masam dan berkata pula kepada Asiu, kau mampu menerima tiga kali seranganku, itulah suatu dosa besar aneh, sebab apa tanya Asiu tak mengerti. Tidak aneh, ujar orang itu, kini saja kau mampu menahan tiga kali seranganku, lalu kelak, bukankah kau akan mampu menahan berpuluh, mungkin beratus jurus? Di masa hidupku, mana boleh ada orang berkepandayan yang memadai aku? Dasar usiamu yang sudah ditakdirkan pendek sungguh tidak terduga oleh Asiu bahwa adat orang itu begini aneh. Dengan mengkerut kening dia menanya, Toh Aceh, apakah tujuan kata-katamu tadi? Tiba-tiba orang itu tertawa, lalu ia menanya pula, siapa gurumu? Jika dia dapat mendidik seorang murid seperti kau, tidak nanti aku dapat hidup bersama dia di dunia ini, aku benar-benar tidak mempunyai suhu, sahup Asiu. Orang itu menjengek sekali, tiba-tiba ia berseru memanggil Ngo Seng. Dengan muka berseri-seri kembali Ngo Seng Tauto masuk dengan membungku. Menyengkol sekali jenian oleh lagak tengik paderi itu, ia pikir bila sebentar ada kesempatan, biarku hajar pula. Ngo Seng, ada seorang aneh yang linglung, mahir segala macam ilmu silat. Lihainya luar biasa. Kabarnya Jang Ling Chu hendak mengundang semua tokoh silat untuk mengenalinya, apakah anak darah ini muridnya? Tanya orang itu. Rasanya tidak mungkin, sahup Ngo Seng geleng kepala. Lalu ada lagi siapa banyak kata Ngo Seng. Seperti Tong Tian Xin Mo Jiao Pek King, Liu Hak Tong Cu Lipong, kedua paderi dari Godi, Tai Lixin Tong Po, Bok Siang Hiong dan, stok bentak orang itu mendadak. Kenapa manusia sebangsa itu kasebut-sebut di depanku? Masa mereka sanggup mendidik murid seperti ini? Hektomekar, sekali orang itu masih hidup, tetap aku tidak lega habis berkata, ia mendadak ia hantam meja di sebelahnya hingga ujung meja sempal seketika. Karu Ngo Seng mengkerat sampai agak lama barulah ia berani bersuara, Kilo Chiam Pual, aku ada satu usul. Jika kau tahan bocah perempuan ini di sini, bukankah gurunya akau mencari kemari Fui? Masakah kau ukur dirimu yang rendah dengan derajatku? Semprot orang Shiki itu diam-diam Junnian dan Asiu memuji orang yang mendam perat jiwa Gau Seng yang rendah itu. Tapi mereka lantas dibikin terkejut bentakan orang Shiki itu, baiklah, biar bocah ini sekarang juga binasa di bawah Tian Xing Ching Liku, kiranya ilmu pukulannya yang dasyat tadi disebut Tian Xing Ching Lik atau tenaga murni taburan bintang. Maka terlihat Tun Kau Kiam yang terletak di meja itu mendadak diambilnya terus disentilnya hingga senjata itu menyambar ke arah Junnian. Terimalah bocah, bolehlah kalian berdua maju berbareng dan melawan sekuatnya supaya mati pun tidak penasaran seru orang itu pula. Junnian bergirang melihat senjatanya pulang kandang, cepat ia ulur tangan menyambutnya. Di luar dugaan, mukanya menjadi merah dan badannya hampir-hampir terjengkang, ternyata tenaga jentikan orang itu kuat luar biasa, sampai-sampai ia tidak sanggup menahannya. Tapi Nyali Junnian menjadi besar pula sesudah memegang senjatanya, ia pikir dengan kepandaian dua orang masakan akan kalah. Maka bisiknya lantas kepada Asiu, lihatlah betapa liciknya manusia, maka jangankah sungkan-sungkan lagi, marilah kita hajar manusia busuk ini diam-diam Asiu membenarkan ujar Junnian itu, tapi bila ia pikir pula, apa yang terjadi itu toh gara-gara Junnian yang telah mencuri kelinci panggang orang, bukankah ini pun keterlaluan? Cuma pikiran demikian tak enak dikatakannya. Sementara itu orang Shiki itu masih menunggu walaupun melihat kedua gadis itu men bisik-bisik. Malahan kemudian Junnian memulai bersuara garang lagi, supaya tidak menyesal, Hai, siapa namamu? Kenapa tak kau beritahukan lebih dulu tapi belum lagi orang itu bersuara? Tiba-tiba Mgauseng telah menyeletuk dengan mengejek, Hektometer, Budak Picak, Masakan Kigotian, Kilo Chiampu yang berjuluk Toktoh Kian Kun yang namanya termasur di kalangan bulim berpuluh tahun yang lalu, Tidak kau kenal sebenarnya Junnian lantas hendak memaking Mgauseng yang berani menimrung itu, Tapi mendengar siapa adanya orang Shiki itu, Seketika ia terperanjat sampai mundur beberapa langkah tanpa merasa. Kiranya pernah didengarnya dari Seng Suhu bahwa jago silat terkemuka pada zaman itu dan dari lapisan apa saja, Tidak ada yang bisa menandingi Toktoh Kian Kun Kigotian. Ilmu silat Kigotian ini sukar diukur tingginya, Anehnya ia pun tidak suka ada orang yang berkepandaian lebih tinggi darinya, Maka tindakannya sewenang-wenang, Beberapa kali tokoh bulim, Hendak membasminya, Tapi lima kali berkumpul, Setiap kali kena dikalahkannya. Paling akhir tokoh-tokoh bulim itu berkumpul di tepi tembok besar, Tapi begitu Kigotian tiba, Sekali ia bergelap ketawa berpuluh tokoh silat itu menjadi kedar semua akan lukangnya yang hebat, Malahan yang ilmu silatnya sedikit rendah sudah lantas terkencing-kencing sampai senjata terjatuh tak disadarinya. Tak kala itu usia Jiao Peking masih muda, Adatnya juga sombong, Namun nyalinya cukup besar, Iyalah yang tampil ke muka sebagai juru bicara Kigotian, Katanya, Kami mengakui ilmu silatmu memang susah dilawan, Tapi berkepandaian sungguh hebat tanpa tandingan, Apanya yang menarik? Apabila kau dapat memberi kesempatan kepada kau muda untuk melatih diri dalam jangka waktu tertentu, Aku yakin bukan mustahil akan muncul jago baru yang sanggup merobohkan kau, Tak kala mana bila kau masih mampu menjagoi barulah kami benar-benar tak luk, Dasar adat Kigotian sangat tinggi, Tanpa pikir terus saja menjawab, Haha, Jago muda? Baik usiaku sekarang 38 tahun, Biarlah aku tunggu sampai berumur 70 tahun, Aku akan muncul pula mencari kalian, Tak kala mana bila kalian toh masih begini tak becus, Haha, Jangan salahkan aku yang tak kenal ampun, Habis berkata, Ia pun tinggal pergi dan betul saja sejak itu Kigotian menghilang dari dunia Kangho, Dan lama-lama orang pun seakan-akan lupa padanya, Sebenarnya Junyan sudah ragu-ragu sejak mula ketika mendengar Ngao Seng Tauto, Yang bukan orang seberangan itu menyebut Kilo Ciam Pua pada orang tua itu, Sungguh tidak terduga olehnya bahwa tokoh tertinggi berpuluh tahun yang lalu itulah yang kini dijumpai, Padahal usianya kalau dihitung sudah tahun 1970-an namun tampaknya belasan tahun lebih muda, Maka untuk sejenak ia rada tercengang, Tapi segera ia tenangkan diri dan berkata, Oho kiranya adalah tokoh Kian Gun Kilo Ciam Pua, Sungguh tidak nyana dapat berjumpa, Di sini, Kalau tidak salah, Menurut ceritera, Katanya kau berjanji takkan menjelajah Kangho dalam waktu tertentu karena teguran ini, Tiba-tiba Tigo Tian mengerling sekejap kepadanya, Tapi lantas berpaling pula menatap Asyu dan katanya dengan dingin, Ya, tiga hari yang lalu, Persis genap waktu yang kujanjikan itu Junyan menjadi putus asa, Maksudnya memancing menjadi gagal. Ia pandang Asyu sekejap, Sebaliknya Asyu yang polos merasa tenang saja walaupun dalam tiga gebrak tadi sudah merasakan betapa lihainya orang itu. Maka kata Asyu dengan sewajarnya, Mungkin dia hanya bergurau saja dengan kita, Marilah kita pergi saja, Enci Junyan, Melihat Asyu pandang suasana berbahaya itu seakan tak terjadi apa-apa, Diam-diam Junyan gegetun akan kepolosan seng kawan. Tapi segera terpikir pula olehnya, Kenapa tidak tiru caranya suhu mengumpak musuh, Lalu tinggal nyeloyor pergi? Maka segera sahutnya dengan tertawa, Ya, ya, kau benar Asyu, Lo Chiampu ini hanya bergurau saja dengan kita, Masakan seorang buling Chiampu benar-benar sudi main-main dengan si anak kecil, Kalau tersiar keluar, Bukankah akan dibuat tertawaan sembelari berkata, Ia coba melirik sikap Ki Gowtian, Ternyata tokoh itu bermuka masam saja tanpa mengunjuk apa-apa, Maka katanya pula, Ki Lo Chiampu, Sering guruku berkata bahwa tokoh buling seluruh jagad tiada satupun yang ia kagumi, Kecuali kau seorang tiba-tiba Ki Gowtian mengejek sahutnya, Ya, dan di seluruh jagad ini, Dalam hal keberanian juga melulus yau-jauh saja seorang, Jangankah senang dulu, Kata guruku lagi bahwa di saat genting, Kelakuanmu juga rada-rada rendah, Maka dapat dipastikan kau pun bukan seorang kesatria sejati, Kata Junyan pula, Ngacobe lo mendadak Ki Gowtian mengerung keras, Begitu hebat suara gerungan itu hingga muka Junyan pucat, Pelinga peka, Nyata suara gerungan itu apa yang disebut Sejubo atau raungan singa, Semacam luatang yang hebat, Di antara mereka bertiga hanya asiu yang masih sanggup bertahan, Walaupun jantungnya memukul keras juga, Yang paling celaka adalah Ngo Seng Tauto, Hampir-hampir ia jatuh tergetar oleh suara raungan itu, Baiknya cepat ia menutupi telinganya, Namun begitu kepalanya sudah pening dan matah berkunang-kunang, Kini barulah Junyan mau percaya sebabnya Seng Guru kagum terhadap Ki Gowtian yang memang bukan omong kosong ini padahal biasanya Jiao Peking tidak memandang sebelah macu kepada siapapun, Segera ia pun mengerti umpannya telah termakan Ki Gowtian sekali tokoh itu sudah gusar pasti sudah akan masuk perangkapnya, Ia tunggu sesudah suara raungan orang sudah reda, Segera ia tambahi minyak lagi, Tak perlu kau gusar tanpa alasan masakan guruku berani omong begitu tentang dirimu, Buktinya seperti sekarang ini, Kau melihat ilmu silat Asyu sangat tinggi lantas ketakutan pada gurunya seketika minta bergebrak padanya di sini, Asyu coba kau mengaku terus terang apakah kau sanggup melawannya sudah tentu dengan jujur tanpa aling-aling Asyu menjawab, Mungkin aku hanya sanggup menandinginya paling banyak dalam sepuluh jurus, Bagus, Seru Junyan tertawa, Nah Kilo Ciam Pueka sendiri sudah dengar, Jika kau hanya pintar mencari lawan yang selalu menandingi kau sebanyak sepuluh jurus saja lalu macam jagoan apa kau ini? Kenapa kau tidak mencari gurunya saja buat bertanding? Tapi terang kau tak berani kepada gurunya, Paling aling kami berdua boleh kau binasakan saja Haha Enci Junyan, Aku toh tidak mempuh Ya, sudah tentu kau tak mempunyai pendirian apa-apa Selah Junyan cepat sebelum Asyu selesai berkata, Nyata ia tahu gadis itu hendak bilang tak mempunyai guru, Hal mana berarti usahanya mengumpaki Gautian akan gagal Maka sembari berkata, Terus ia pun mengedipi Asyu hingga gadis itu menjadi bingung dan urung bicara lagi M.M. Lantas siapa gurunya tanya Gautian mencenek? Muridnya saja begini lihai, apalagi sang guru, Ujar Junyan. Apalagi dia orang tua melarang kami menyebut namanya di luaran, Saya umpama diperbolehkan, Juga aku takkan terangkan, Supaya kau tidak bakal kebat kebit merasa tidak tenteram, Melihat tutur kata Junyan itu tanpa merasa juri sedikit juga, Benar saja Gautian menjadi ragu-ragu, Ia coba mengingat-ingat tokoh perselatan terkemuka di masa lalu, Tapi ia merasa tiada seorang pun di antaranya yang dapat mengungkuli dirinya. Kalau bilang selama ini muncul lagi jago baru, Masakan Ngauseng tidak tahu. Setelah diingat-ingat pula, Mendadak hatinya tergerak, Teringat olehnya pada waktu dirinya malang melintang tanpa tandingan dahulu, Pernah mendengar cerita orang katanya di puncak tertinggi Kong Tong San Yang terdiri dari puncak timur dan barat itu, Masing-masing berdiam seorang padri. Kedua padri sakti itu, Bagi orang Kong San Pei sendiri belum pernah melihatnya. Tapi kalau ada kabar demikian tentunya bukan tiada alasan. Konon kedua padri itu sangat tinggi ilmu lewekangnya, Walaupun puncak timur dan barat itu berjarak beberapa li jauhnya, Tapi bila perlu mereka menyiarkan suara mereka dengan iwekang yang tinggi itu untuk saling bicara. Berpikir begitu, Bukannya Ki Gou Tian menjadi juri, Tapi dia merasa senang malah, Sebab bakal mendapatkan tandingan yang selama ini dirasakannya hampa, Maka dengan tertawa dingin katanya, Heto meter budak setan, Kenapa mesti pura-pura? Apakah sangka aku tak tahu gunya kalau bukan kedua keledai gundul di Hong Kong San itu Siapa lagi sebenarnya selama hidupnya belum pernah Jun Yan mendengar tentang padri sakti di puncak Hong Kong San itu Sebab usianya masih terlalu muda bagi kejadian dahulu. Tapi gadis cerdik begitu mendengar kata-kata Ki Gou Tian itu Ia merasa padri yang dimaksud itu pasti bukan sembelarangan orang, Maka sengaja ia mengunjuk rasa heran dan berkata kepada Asiu, Eh, dari mana dia dapat tahu jika benar, Bocah ini tetap harus ku tahan di sini kata Ki Gou Tian lagi, Nyata seorang tokoh terkemuka dan pintar seperti dia ini juga kena diselomoti Jun Yan. Melihat akalnya berhasil, dengan cepat kata Jun Yan lagi, Hi, bukankah kau tadi sedang berunding dengan Gou Sengkatannya hendak hajar adat kepada Jing Ling Totiang, Hendak kemanakah kalian itu menghadiri pertemuan para jago bulim Yang diadakan Jing Ling Cu di kulunya lo Kuntian di puncak Ciok Yang Hong, Sahwi Ki Gou Tian. Wah, sangat kebetulan sekali, Jika begitu pasti kau akan bertemu dengan kedua lo Ciampu dari Hong Kong San itu, Ujar Jun Yan. Tapi segera ia pura-pura ketelanjur omong, Eh, jangan-jangan kau tidak jadi pergi ke sana mendengar kabarku ini amarah Ki Gou Tian memuncak dikatai di jori pada orang lain. Kau boleh saksikan kedatanganku di sana nanti. Sekarang lekas enyah bentaknya sembari kebaskan lengan bajunya hingga Jun Yan merasa seakan-akan ditiup angin badai terus mencelat keluar sejauh beberapa tombak. Cepat, Asiu seru Jun Yan sembari-lari ketika dilihatnya Asiu juga sudah memutar tubuh. Setelah beberapa li jauhnya, barulah mereka berani kendorkan langkah, namun suara bergelap Ki Gou Tian masih terdengar berkumandang keras bagai Guntur. Cepat mereka berlari pula meninggalkan tempat berbahaya itu. Wah, bila orang Shiki itu tak mau masuk perangkap, boleh jadi jiwa kita sudah melayang, ujar Jun Yan sesudah jauh. Enci Jun Yan, kenapakah suruh dia bertanding dengan guruku, dari mana aku mempunyai guru tanya Asiu tertawa. Jangan khawatir Asiu, kalau sudah tiba harinya pertemuan di Cilok Yang Hang nanti, biarlah kita juga kesana, tentu disana akan terkumpul banyak jago-jago terkemuka, masakan benar-benar semuanya akan dikalahkan orang Shiki itu ujar Jun Yan. Dan bila benar-benar dia memang lihai, kita punya kaki, masakan kita tak bisa angkat langkah seribu kita juga hadir kesana, tapi kalau kepergok, bagaimana tanya Asiu lagi ragu-ragu. Kau jangan khawatir, guruku mahir menyamar, maka aku pun sudah mempelajari kepandayan itu, sahut Jun Yan, nanti kalau kita sudah menyamar, tanggung kau takkan kenali dirinya sendiri lagi. Sekarang paling perlu kita mencari tahu dulu kapan pertemuan para jago bulim itu akan diadakan Jing Ling Chu, sampai di sini, ia merandek. Lalu katanya pula, Asiu kita sudah seperti saudara sekandung saja, dapatkah kau ceritakan padaku, kau bilang tiada punya guru, lantas dari mana kau belajar kepandayan Asiu menjadi ragu-ragu. Tapi bila mengingat hubungan mereka memang melebih saudara sekandung, tanpa sangsi lagi lalu diceritakannya tentang si Ouyang Cip K yang diperolehnya dari Loliong Tau di gua itu. Heran sekali Jun Yan oleh penemuan aneh itu, sungguh tidak nyana seorang tua cacat suku Biao yang setelah itu juga mahir ilmu silat setinggi itu. Sembari bicara mereka sambil berjalan, kata Jun Yan pula, Asiu, kata orang di atas ada sorga, di bawah ada Sohong, Sochiao dan Hangchiu. Perjalanan kita toh mesti lewat wilayah Ciat Kang, biarlah kita pesiar sekalian ke Hangchiu, bagus, seru Asiu Girang. Tempat seindah itu, boleh jadi di sana kita akan bertemu dengan Tikoko, diam-diam Jun Yan gegetun akan hati Asiu yang telah begitu kesem-sem atas diri Tiput Sian. Tidak seberapa hari, tibalah mereka di kota Hangchiu dan mereka pesiar beberapa hari menikmati keindahan kota sorga itu. Dan karena selama itu tidak melihat bayangannya Tiput Sian Hati Asiu menjadi murung. Suatu hari mereka lagi pesiar mendayung perahu di telaga Soh yang indah permai itu. Sedang mereka asik tamasa, sekonyong-konyong suara air telaga gedebiuran, tahu-tahu sebuah kapal pesiar yang besar menerjang dari samping dengan kerasnya, di atas kapal belasan lelaki sedang makan minum sambil terbahak-bahak hingga suasana yang tadinya aman tenteram itu jadi gaduh. Asiu mengkerut kening, sebaliknya Jun Yan menjadi gusar. Tanpa pikir lagi, cepat ia berdiri, ia tunggu kapal itu sudah hampir mendekat, ia sambar sebuah umber di sampingnya terus menciduk seember air penuh dan digebiurkan sekuatnya ke arah kapal itu. Betapa hebat tenaga yang digunakan Jun Yan, biur, itu tepat masuk ke dalam ruangan kapal itu melalui jendela dan belasan lelaki di dalamnya menjadi gelagapan dan jatuh pontang panting, kemudian kapal itu sedikit miring hingga hampir-hampir terbalik. Jun Yan terbahak-bahak, dan sekali dayungnya bekerja, cepat perahunya sudah meluncur pergi jauh, tiba-tiba dari dalam kapal itu melompat keluar seorang terus terjun ke tengah telaga, hebatnya meski di dalam air, orang itu tidak tenggelam, tapi air hanya sebatas lututnya, dengan care inilah orang itu mengejar perahunya Jun Yan dengan berjalan di atas air, dan cepatnya. Sungguh luar biasa. Hayo, berhenti, siapa berani tepuk lelat di atas kepala harimau, men gila di telaga ini suara itu Jun Yan merasa sudah pernah kenal, tapi karena perahunya meluncur sangat cepat, pula deburan air yang tinggi, lantaran diseberangi orang itu, maka mukanya tidak nampak jelas. Dalam pada itu, Asiu sudah samber dayung sabtunya lagi membantu percepat lajunya perahu. Rupanya melihat tak sanggup mengejar lagi, mendadak tubuh orang itu tenggelam ke dalam telaga, hingga lama belum kelihatan muncul. Jun Yan menyangka orang itu mungkin sudah kelelap di telan ikan, maka ia berhenti mendayung untuk bergurau dengan Asiu. Di luar dugaan, tiba-tiba terdengar suara peluk-peluk beberapa kali di bawah perahu, tau-tau air telaga merembas masuk dari bawah, ternyata dasar perahu itu tau-tau bertambah beberapa iobang kecil, menyusul mana suara peluk-peluk terdengar pula di haluan dan buritan perahu berlubang lagi beberapa buah hingga cepat sekali separuh dari perahu itu sudah terangam air. Baru sekarang Jun Yan insaf orang tadilah yang telah menyabot perahunya itu, cepat ia sumpal sedilah papan perahunya terus dilemparkan ke permukaan telaga sambil peringatkan Asiu agar berlaku kera yang sama. Menyusul mana, ia genjot tubuhnya melompat ke atas papan yang terapung di telaga itu. Melihat perahunya sudah hampir tenggelam cepat Asiu berbuat seperti caranya Jun Yan hingga mereka menumpangi dua papan sejajar seperti orang main ski. Dan baru saja mereka selamatkan diri, terdengarlah suara air gedeburan, seorang telah muncul dari dasar telaga dengan tangan memegang senjata Hun Chui Go Biji semacam cunrik kaum melayan, sekali tusuk perahu itu telah ditenggelamkannya, tapi ketika melihat kedua gadis itu sudah berpisah ke atas dua papan, ia alihkan senjatanya sambil membentak, berani kau. Hanya sekian saja ucapan orang itu karena orangnya lantas saja terkesiap. Berbareng itu Jun Yan pun sudah melihat jelas bahwa orang itu adalah Tong Ting Hui Hai Box Yang Hyong. Haha kiranya kau seru Jun Yan tertawa. Melihat Jun Yan untuk sesaat Box Yang Hyong juga tertegun, karena juri terhadap gurunya Tian Xin Mo Jiao Peking, pula kepandaian si gadis sendiri juga tidak rendah, sebagaimana daulu Xiao Ye Aue Su Chu Hang Tin pernah dipermainkan, maka Box Yang Hyong menjadi serba salah terpaksa ia pun menyapa dengan tertawa, Oh kiranya Nona Lu juga pesiar ke sini apakah kau datang bersama gurumu dan hendak menghadiri undangannya Jing Liang Tot Yang maafkan Bok Beng Chu kami telah mengganggu kesenanganmu di kapal tadi, sahut Jun Yan terpaksa merendah melihat kesungkanan orang. Tentang undangan Jing Ling Tot Yang, entahlah aku sendiri tidak tahu kapan harinya, terus terang saja sejak tempoh hari sampai sekarang aku masih belum pulang, maka kalau ketemu Su Hu, tolonglah kau banyak memberi alasan, sebenarnya Box Yang Hyong rada heran oleh munculnya Jun Yan di situ, tapi demi mendengar penuturan itu segera sahutnya dengan tertawa, ah jamak juga orang muda suka pesiar, kalau sudah keluar segan kembali, tentunya gurumu takkan mengenali kau. Tentang hari undangannya Jing Ling Chu telah ditetapkan tanggal 1 bulan 12, tinggal setengah bulan saja sudah tiba. Di atas kapal kami sana masih ada Tai Lixin Tong Pol dan beberapa kawan bulim lain bila Nona Lu tidak mencela, maukah kita bikin perjalanan bersama mendengar itu Jun Yan menaksir kalau terus langsung menuju ke Hingsan menghadiri pertemuan yang diadakan Jing Ling Chu, waktunya masih cukup, maka jawabnya, terima kasih atas kebaikanmu, masih ada sedikit urusanku yang lain, tolonglah kau sampaikan guruku, dan aku tidak sekapal. Dengan kau, nyata diam-diam dalam hati Jun Yan sudah mempunyai rencana sendiri, bukan saja hendak mengingusi tokoh Tian Gun Ki Go Tian yang disegani semua jago silat, bahkan gurunya sendiri juga akan diselomotinya. Box yang Hiong pun tidak memaksa, ia melihat tidak jauh dari situ sebuah perahu kecil lagi meluncur tiba, anehnya di atasnya tiada pengemudinya, melainkan satu orang sedang ngantuk mendekam di atas meja. Kebetulan di situ ada sebuah perahu, silahkan Nona menumpang ke sana, di hadapan gurumu kelak aku akan memberi penjelasan bagimu, katanya kepada Jun Yan, lalu ia seluluk lagi ke dalam air terus menghilang. Asyu, kepandayan gerenang orang ini rasanya tiada seorang pun di jagad ini yang menandinginya, kata Jun Yan. Marilah kita naik ke perahu itu sebenarnya Asyu ragu-ragu melihat perahu orang itu. Tetapi Jun Yan sudah mendahului luncurkan papan yang diinjaknya ke sana, terpaksa ia menyusul. Hai, toh aku di atas perahu, kami minta numpang perahungu seru Jun Yan ketika sudah dekat. Namun orang itu masih mengeros dengan pulasnya. Tanpa pikir lagi Jun Yan melompat ke atas perahu dengan enteng sekali dan disusul oleh Asyu. Waktu Jun Yan mengamat-amati orang yang masih mendengkur itu, ia lihat perawakan orang rada tegap, berbaju hitam singsat, warnanya sudah luntur, malahan di sana-sini banyak tambalan. Karena mukanya terbenam di sekap kedua lengannya di atas meja, maka tidak kelihatan. Yang terang, tidurnya ternyata nyenyak sekali. Orang ini pula seperti babi mati, mungkin perahu ini sudah kita dayung ke tepi, ia sendiri masih belum tahu, ujar Jun Yan geli. Perlahan-lahan mereka angkat penggayuh dan mendayung perahu itu ke tepi sana. Sembari mendayung Jun Yan berkata perlahan kepada Asyu, hari pertemuan jago bulim yang diadakan Jing Ling Cukatannya tanggal 1 bulan 12. Jika begitu, sesudah mendarat, kita harus terus berangkat. Untuk tidak diketahui suhu, biarlah aku menyamar seorang seperti Tio Hui, tokoh dalam cerita Sen Kok yang berwajah hitam bengis, dan kau, menurut pendapatku menyamar seorang pemuda ganteng, boleh jadi sepanjang jalan kau akan digelai oleh kaum gadis wajah Asyu menjadi merah oleh holok-holok itu, sahutnya, apakah aku dapat lebih gagah daripada Tiko Kotrang lebih bagus dari dia, ujar Jun Yan. Maka untuk selanjutnya aku disebut Tio Hui dan kau bernama, bernama Giyok Bin Long Kun, si jejaka bermuka bagus, kita mengaku bersaudara, aku to aku dan kau adik, aku sebenarnya ingin mencari Tiko Kotulu, ujar Asyu. Eh, kembali kau rindu lagi, siapa tahu, kalau di Cilok Yang Hang nanti justru dapat kau jumpai di Abu Juk Jun Yan. Tidak lama, perahu mereka sudah dekat tepi telaga, tiba-tiba mereka mendengar suara orang menguap, waktu mereka menoleh, kiranya lelaki yang tidur tadi sedang mengulet sambil julurkan kedua tangannya ke lantai, sehabis mengulet, sambil mulutnya berkemak kemik bagai orang ngelendur, mendekam di atas meja tertidur pula. Melihat tangan orang itu ketika dijulurkan ke atas, panjangnya luar biasa, alisnya juga tebal sekali, cuma tadi orang lagi menguap, maka wajahnya macam apa, belum tampak jelas Jun Yan menjadi geli melihat kelakuan orang, katanya. Asyu, tidak, Giyok Bin Long Kun, tampaknya orang ini kerjanya hanya gegares dan tidur melulu, tidur di rumah khawatir diganggu, maka pindah tidur di atas perahu. Marilah kita tinggal pergi, peduli amat dia mau tidur sampai tahun depan di waktu bicara, karena anggap dirinya sekarang sudah si Tio Hui atau si Tio Hui kedua, sengaja Jun Yan bikin kasar suaranya, karena Asyu tertawa geli, katanya, Enci Jun Yan titik stop, selah Jun Yan mendadak, bukan Enci lagi, tapi ingat, selanjutnya harus panggil Toa Koah, nanti saja kalau sudah sampai di Ciyok Yang Hong, tawar Asyu geli. Sementara itu perahu sudah menekti, mereka meletakkan dayung dan melompat ke daratan dalam, pada itulah laki tadi kedengaran lagi menguap dan kemak kemik mengigau pula. Tanpa ambil pusing lagi, mereka tinggal menuju ke kota. Di sebuah toko, Jun Yan membeli pupur minyak, jenggot palsu dan sebagainya, lalu membeli pula bahan obat-obatan di sebuah apotek. Dengan semua itu mereka pulang ke hotel. Hai di manakah pedangmu, kenapa tinggal sarungnya melulus? Seru Asyu kaget ketika melihat senjata yang terselip di pinggang Jun Yan sudah tak kelihatan. Jun Yan terkejut ketika diperiksanya benar saja sarung pedang masih, senjatanya sudah hilang. Ia ingat ketika menghadapi boks yang Hiong tadi karena menyangka orang akan menyerangnya, ia masih merabah senjatanya itu, kenapa sekarang bisa mendadah hilang?